JARAH DAN KISAH MISTIS LATO-LATO Permainan Lato-Lato sedang jadi populer di tengah masyarakat saat ini terutama anak-anak Bahkan telah dimainkan oleh Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Hamil Dalam sejarahnya Lato-Lato disebutkan telah ada sejak tahun 1960-an dan populer pada masanya Ketika dimainkan, Lato-Lato akan menimbulkan bunyi klak yang khas dan memuaskan Pada tahun 1960-1970, awalnya mainan Lato-Lato terbuat dari bahan kaca Akibatnya sejumlah anak di Amerika Serikat mengalami cedera di bagian mata Insiden itu menyebabkan badan pengawasan obat dan makanan Amerika Serikat Larang permainan tersebut beredar pada tahun 1966 Keputusan itu didukung oleh sejumlah komunitas dan organisasi untuk mencegah kebutaan akibat Lato-Lato Setelah itu, bahan dari mainan tersebut diganti menjadi plastik Sayangnya, permasalahan tidak terselesaikan karena plastik juga bisa pecah Hanya saja pada dasarnya risiko yang ditimbulkan Lato-Lato plastik tidak separah bahan dasar kaca Sedangkan saat ini Lato-Lato merupakan mainan pendulum yang memiliki dua buah bola pemberat dengan ukuran sama Oh iya, selain Lato-Lato itu sudah ada sejak tahun 1960 Lato-Lato juga mempunyai kisah mistis loh Seperti kejadian yang diceritakan oleh pemilik akun TikTok Adjan Kwitsan Beberapa minggu ini aku mengamati fenomena Tok Tok yang merebak di kalangan anak-anak Lato-Lato pernah booming pada era 70-an Beberapa hari lalu, aku sempat berkunjung ke salah satu orang dengan membawa mainan ini Orang tersebut kisaran 50-60 tahunan Aku bertanya kepada bapak-bapak tersebut Pernah lihat mainan kayak gini gak pak? Sambil ku tontonkan beberapa potongan video viral di mana anak-anak bermain Lato-Lato Sekarang lagi musim mainan ini lanjutku Bapak itu kaget dan menjawab Mau ada kejadian apa ini? Kemudian si ibu juga menjawab Ya Tuhan, mau ada peristiwa apa ini? Disitu aku bingung dan bertanya Emang ada apa dengan mainan ini bu? Si ibu kemudian masuk ke rumah sambil bergidik dan bilang Pokoknya hati-hati Kemudian si bapak cerita Dulu kalau ada mainan ini muncul Pertanda bakal ada peristiwa mengerikan Seperti pembunuhan, penculikan untuk tumbal dan sebagainya Bahkan peristiwa-peristiwa politik yang mengorbankan nyawa juga diawali dengan merebaknya mainan ini Jadi ini semacam pertanda bakal terjadi hal-hal buruk Kata si bapak lebih lanjut Aku hanya tertegun mendengar penjelasan bapak itu Kelihat sorot mata si bapak menerawang jauh ke masa lampau sambil melamun Setelah kami ngobrol cukup panjang Akhirnya aku pamit pulang di luar hujan deras Meski siang hari Aku menggunakan jaket tebal dan penutup kepala Di tengah perjalanan Kulihat anak-anak banyak yang bermain tok-tok Kupandang isi jenak sambil memikirkan apa yang dikatakan bapak tadi Sebelumnya aku juga mendengar cerita dari ibu Dulu waktu kecil jika malam-malam mendengar suara lato-lato Semua lampu harus dibandamkan dan bersembunyi Sesampainya di rumah Aku yang masih penasaran dengan perkataan bapak tadi Kuambilnya mainan itu Kumainkan sebentar sambil ku amati dan berpikir Sejenak ku taruh Kembali mainan itu di atas kemeja kecil samping di pampung Kemudian aku rebahan dan akhirnya tertidur Sementara langit semakin gelap Disertai hujan yang tak kunjung meredasa dari pagi Di tengah tidurku sayup-sayup terdengar suara lato-lato Ku buka mata, ku cari dari mana suara itu berasal Kulihat mainanku sudah tidak ada di atas meja Suara itu semakin jelas terdengar Lantas aku keluar kamar Tiba-tiba suara itu hilang Dan mainan itu tergeletak di dekat dapur Begitulah cerita yang diceritakan oleh pemilik akun tiktok itu Bagaimana? Apakah kalian tahu mengenai kisah mistis lainnya mengenai lato-lato? Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, share video ini ya Jangan lupa untuk komen, like, share video ini ya Jangan lupa untuk komen, like, share video ini ya